Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, kembali lagi di channel berita mistis Di kisah kali ini masih melanjutkan dari kisah sebelumnya Sebuah kisah yang diambil dari facebook dari tulisannya Raid Hushan Sebuah kisah yang berjudul Bungkus Mayat Sebelum kita masuk ke ceritanya, tekan dulu tombol like video ini Dan jangan lupa tekan juga tombol subscribe channel ini Dan nyalakan juga lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan cerita-cerita baru dari channel ini Dan bagi teman-teman yang ingin membaca langsung ceritanya Nanti silahkan saja kunjungi linknya yang nanti akan saya sertakan di kolom deskripsi Dan seperti apa untuk kelanjutan kisah ini Langsung saja kita simak berikut ini Perlakuan Tarso membuat Pak Sahrul merasa heran Tarso yang dikenal keras dan selalu berbuat semena-mena kepada semua orang Tapi kali ini terasa berbeda Meski begitu, dengan terburu-buru Pak Sahrul bergegas pergi meninggalkan Tarso Sebelum Tarso berubah fikiran Hari kian berganti Perkataan Tarno masih saja terengiang-engiang di telinga Pak Sahrul Apa yang didengarnya waktu itu Membuat Pak Sahrul merasa tidak tenang Dan selalu mengganggu pikirannya Karena selalu dihantui rasa ketakutan Pagi-pagi sekali Pak Sahrul menemui Tarso Berniat meminta izin pulang selama satu hari Hanya untuk menenangkan diri Akan tetapi dengan berbagai alasan Tarso tidak mengizinkan Pak Sahrul pulang Dan menyuruh Pak Sahrul agar tetap tinggal di kebun peninggalan ayahnya Pak Sahrul yang hanya seorang pekerja Tidak berani membantah perintah Tarso Dengan perasaan cemas Ia pun kembali ke kebun bekerja seperti biasa Hingga menjelang pertengahan malam Sesuatu hal buruk pun terjadi Ketika Pak Sahrul merebahkan tubuhnya di atas ranjang Tiba-tiba dada Pak Sahrul terasa sesak Pandangannya pun menjadi kabur Dan beberapa saat kemudian terdengar seseorang merapalkan mantra Perlahan Pak Sahrul merasakan pusing di bagian belakang kepalanya Dan setelahnya ia pun tidak sadarkan diri Hanyut dalam kegelapan Suara guntur yang menggelegar dibarengi dengan sambaran petir Memecah keheningan malam Seketika itu Pak Sahrul langsung terbangun Dilihatnya sekeliling Ternyata dirinya sudah berada di dalam ruangan yang berbeda Pak Sahrul beranjak ke arah jendela yang sedari tadi terbuka Dari balik jendela kayu Pak Sahrul melihat hamparan luas yang belum pernah ia lihat sebelumnya Dalam benaknya bertanya-tanya Berada di mana dirinya sekarang Dan mengingat-ingat kembali apa yang sebenarnya terjadi Kenapa dirinya bisa berada di ruangan yang kuno Mantra itu Kepalanya ke atas Sontak Pak Sahrul langsung terperajat Ketika melihat bungkusan mayat menggantung secara terbalik Ah pantas saja dari tadi tercium bubusuk Ucap Pak Sahrul Berangsur mundur menjauhi mayat tersebut Mayat yang baru saja dilihat Pak Sahrul Sepertinya belum begitu lama Mungkin sekitar tiga harian Tapi yang membuat Pak Sahrul bertanya-tanya Sepaligus penasaran Siapa pelaku dibalik semua ini Dan apa tujuannya Apakah ruangan ini dipersiapkan Untuk penampungan orang-orang mati Belum sempat mendapat jawaban dari pertanyaan Lagi-lagi Pak Sahrul dikagetan kembali oleh sosok mayat Yang ada di sampingnya Pak Jum Ucap Pak Sahrul ketika mengetahui Bahwa sosok mayat itu adalah Pak Jum Majikannya dulu Bagian tubuh Pak Jum sudah habis digerokoti belatu Bahkan beberapa serangga pun ikut bertengger Seakan menikmati onggokan daging yang sudah membusuk Tidak lama kemudian Terdengar pintu dibuka Dilihatnya selot hitam seorang pria Berdiri di depan pintu Sambil berjalan mendekati Pak Sahrul Orang itu berkata Gimana Pak Sahrul Apakah kamu menyukai tempat ini Tempat ini Aku persiapkan khusus untukmu kelak Tarso Jadi selama ini Ya Karena bapak sudah mengetahui Sekalian aku perlihatkan saja Apa yang telah aku perbuat selama ini Ucap Tarso Wajahnya mendekat kehadapan Pak Sahrul Bagaimana menurutmu Menyenangkan bukan Pak Sahrul memalingkan wajahnya Merasa geram ketika mendengar perkataan Tarso Namun apa yang bisa ia perbuat Sementara kehidupannya berada dalam genggaman Tarso Seakan Tarso yang bergendak atas segalanya Ingat Mantraku sudah merasuk ke dalam jiwamu Jadi sayangi nyawamu Bisik Tarso di telinga Pak Sahrul Dan setelahnya Tarso pun pergi Tubuh Pak Sahrul langsung gemetar ketika mendengar perkataan Tarso Lubang hidungnya perlahan mengeluarkan cairan darah Sesak di dadanya mulai ia rasakan kembali Dan tidak lama kemudian Pak Sahrul jatuh pingsan Kesokan paginya Pak Pak Bangun Kelopak mata Pak Sahrul perlahan terbuka Samar-samar terlihat seorang pria parubaya duduk di sampingnya Bapak siapa? Dan Aku pekerja baru disini Tarso yang menyuruhku membangunkan Bapak Jawabnya memotong ucapan Pak Sahrul Semalam aku kesini Tapi Bapak sudah terlelap Setelah sepenuhnya sadar Pak Sahrul beranjak dari pembaringannya Raut wajahnya terlihat kebingungan Seakan ada sesuatu yang baru saja diingatnya Mulut Pak Sahrul mulai meraju Mengungkapkan kata-kata yang tidak dimengerti oleh orang tua itu Sebut saja Pak Jalil Selama Bapak kesini Dan melihatku sudah terlelap Apakah Bapak yakin Yang ada di tempat tidur ini adalah aku? Tanya Pak Sahrul sambil menunjuk ke arah tempat tidurnya Iya, sangat jelas sekali Bapak tidur begitu pulas Jawab Pak Jalil Pak Sahrul menalik nafas dalam-dalam Lalu mengatakan kepada Pak Jalil Bahwa selama dirinya berada di dalam ruangan yang kumuh Ia pun menceritakan kejadian yang dialaminya Dan menceritakan tentang Tarso beserta adiknya Tarno Selaku orang yang paling lama bekerja sebagai tukang kebun Sekaligus sebagai pelayan Pak Jum Pak Sahrul mencoba menerangkan kepada Pak Jalil Mengenai keluarga Pak Jum Dan memperingatkan Pak Jalil agar selalu berhati-hati Seakan tidak percaya dengan penjelasan Pak Sahrul Pak Jalil hanya menanggapi dengan senyuman Lalu ia pun berkata Jangan menakuti begitu Pak Aku kerja di kebun ini Kan untuk mencari penghasilan lebih Aku tidak bermaksud menakuti Tapi ya terserah Bapak Mau percaya atau tidak Ucap Pak Sahrul Lalu beranjak ke sumur untuk membersihkan badan Hari semakin siang Pak Sahrul yang baru saja selesai mandi Setelah mengenakan pakaian Ia pun segera bergegas menghampiri Pak Jalil Untuk membantu membersihkan kebun Karena sebentar lagi kebun ini akan ditanami cengkeh Dari kejauhan Pak Sahrul sudah bisa melihat Pak Jalil tengah sibuk dengan parangnya Menyingkirkan semak belukar Serta membersihkan rumput liar yang tingginya mencapai lutut Kelihatannya semangat sekali Pak Sapa Pak Sahrul ketika tiba di tempat Pak Jalil Ya maklum saja Pak Sudah berkepala empat Pak Jalil tersenyum membalas sapaan Pak Sahrul Sambil mengayunkan parangnya menebas rumputan Pak Sahrul menarik parang yang tersoren di pinggangnya Baru saja memulai bekerja Tiba-tiba Pak Sahrul dikejutkan oleh jari telunjuk manusia Tertutup di bagian tumpukan rumput Pak, Bapak terluka tidak? Tanya Pak Sahrul Pak Jalil yang masih sibuk dengan pekerjaannya Sambil menyekak keringat Ia hanya menjawab sekenanya Tidak Memangnya kenapa Pak? Tanya Pak Jalil Pak Sahrul masih diam memperhatikan jari telunjuk itu Terlihat pucat dan tidak ada darah sama sekali Sepertinya jari telunjuk itu sudah tiga hari berada di bawah tumpukan rumput Perlahan tangan Pak Sahrul menyingkirkan tumpukan rumput tersebut Mengambil jari telunjuk yang dilihatnya Begitu jari telunjuk ditarik seutuhnya Sontak, Pak Sahrul langsung terperajat Rupanya bukan hanya jari telunjuk saja yang terdapat di bawah tumpukan rumput Melainkan satu telapak tangan manusia Di bagian pergelangannya sudah membusuk Dan dikerubungi oleh semut Seketika Pak Sahrul langsung melempar tepat di hadapan Pak Jalil Keduanya saling menatap kebingungan Lalu Pak Sahrul mendekati Pak Jalil Dan berbisik di telinganya Sebaiknya kita sudahi kerjaan ini Ayo kembali ke kubu Terlihat ada penolakan dari raut wajah Pak Jalil Pekerjaanku belum selesai Jam istirahat pun masih lama Kenapa Bapak mengajakku ke kubu Pak Sahrul langsung menarik tangan Pak Jalil membawanya ke kubu Pak jawab kenapa Pak Jalil berusaha melepaskan pegangan tangan Pak Sahrul Seketika itu terjadilah perdebatan di antara mereka Pak Sahrul yang khawatir akan keselamatan Pak Jalil Ia pun meminta padanya agar tidak lagi bekerja di kebun ini Sementara Pak Jalil Ia khawatir akan kemarahan Tarso Karena dirinya lepas dari tanggung jawab Hingga pada akhirnya perdebatan mereka terhenti Ketika mendengar suara ketukan di pintu depan Seketika tatapan keduanya langsung tertuju ke arah pintu Perlahan Pak Jalil berjalan mendekat Begitu pintu dibuka Rupanya di depan sudah ada Tarso Dari raut wajah terlihat seperti sedang menahan emosi Bukankah kalian ditugaskan untuk bekerja? Kenapa malah santai disini ah? Tanya Tarso Pak Jalil halnya terdiam Tidak berani menjawab pertanyaan Tarso Begitu juga dengan Pak Sahrul Raut wajah keduanya terlihat ketakutan Ketika berhadapan dengan Tarso Setelah Tarso pergi Pak Jalil kembali menghampiri Pak Sahrul Seakan kecewa Ia pun mengatakan kepada Pak Sahrul Agar berhenti menakut-nakuti dirinya dengan kematian Singkatnya ketika malam tiba Pak Sahrul yang saat itu sedang duduk di depan kudu Tiba-tiba saja ia memukul dadanya sendiri sambil berkata Detak jantungku seketika berhenti Dadaku terasa sesak Secara perlahan Nafasku mulai tersendat Mati saja Mati Pak Jalil yang dari tadi mendengar Pak Sahrul berbicara sendiri Ia menyangka bahwa Pak Sahrul sudah gila Karena sering berhalusinasi Berniat gendak menasihati Pak Sahrul Sekaligus memberi wejangan Pak Jalil beranjak keluar menemui Pak Sahrul Setibanya di luar Sontak Pak Jalil langsung terperajat Ketika melihat Pak Sahrul sedang menyiksa dirinya sendiri Pak Jalil melihat dengan jelas Dari kedua mata serta lubang hidung Pak Sahrul Mengeluarkan cairan darah Bapak sudah gila ya Hentikan Bentak Pak Jalil Dan langsung menahan tangan Pak Sahrul Yang tadi terus memukul dirinya sendiri Sayup-sayup terdengar suara langkah kaki berjalan ke arah mereka Pandangan mereka tertuju pada sumber suara tersebut Tidak lama kemudian dari kejauhan Samar-samar Pak Sahrul melihat selurut hitam berukuran tinggi besar Berjalan mendekat ke arahnya Seketika itu ia langsung berteriak Kajajaden Kajajaden Ceritanya seakan menunjuk pada sesuatu yang dilihatnya Sementara Pak Jalil yang tidak melihat apapun Ia tidak mengerti apa yang diucapkan oleh Pak Sahrul Kajajaden Sebenarnya makhluk jirijadian apa yang dilihatnya Sehingga membuat Pak Sahrul ketakutan Meski begitu Pak Sahrul terus saja berteriak Kajajaden Dan tidak lama kemudian Pak Sahrul langsung terseret jauh ke tengah perkebunan Melihat hal itu dengan panik Pak Jalil berusaha mengejar Meski sudah tertinggal jauh Tapi jejaknya masih terlihat Dengan susah payah Pak Jalil terus berlari Melewati rumputan liar yang menghalanginya Duri-duri yang menusuk telapak kakinya Tidak ia rasakan Yang jelas Malam ini harus bisa menemukan Pak Sahrul Dari jejak yang terlihat Menunjukkan ke arah rumah kosong Entah kenapa rasanya Pak Jalil baru menyadari Akan adanya rumah kosong itu Tanpa pikir panjang Pak Jalil langsung bergegas Sambil terus meneriaki nama Pak Sahrul Pak, Bapak dimana? Teriak Pak Jalil memecah keheningan malam Langkah Pak Jalil terhenti Ketika sudah berada di halaman rumah Pandangannya tertuju pada pintu rumah yang sudah terbuka Dengan cara mengendap-ngendap Pak Jalil melangkahkan kakinya kembali Mendekati rumah kosong yang ada di depannya Sesampainya di depan pintu Pak Jalil mencium bau amis darah Darah segar yang sangat menyengat menusuk hidung Pak! Seru Pak Jalil sambil sesekali menutup hidungnya Suasana rumah yang begitu sepinan gelap Membuat Pak Jalil penasaran Dan memaksanya melangkah jauh masuk ke dalam Tangannya merabah-rabah di setiap dinding rumah Menyusuri ruangan demi ruangan Hingga sampai di ruang belakang Pak Jalil merasakan sesuatu di sentuhan tangannya Terasa lengket dan berair Seperti kulit yang melepuh Pak Sarul, apakah ini Bapak? Pak Jalil bertanya pada seseorang yang ada di dekatnya Kemudian Pak Jalil mundur setengah langkah Lalu berjongkok Tangannya merabah-rabah lantai rumah Ingin memastikan apa yang ada di dekatnya Apakah ada seseorang atau tidak Tidak berapa lama ketika Pak Jalil mengangkat tangannya Ada sesuatu yang ia pegang Seperti kaki Tapi tidak menginjak lantai Mungkin saja itu adalah orang yang gantung diri Semakin merabah ke atas Pak Jalil dapat merasakan ada seutas tali Yang mengikat di leher orang itu Bahkan Pak Jalil sempat memegang lidah yang menjulur Dari orang yang ada di dekatnya Seketika itu Pak Jalil langsung menarik tangannya kembali Dan bergegas keluar rumah Singkatnya Keesokan pagi di saat matahari sudah terbit Pak Jalil kembali masuk ke dalam Mencari keberadaan Pak Sarul yang masih belum ditemukan Sekaligus ingin tahu siapa orang yang ada di dekatnya semalam Di sudut ruang tengah menuju dapur Pak Jalil melihat Pak Sarul tengah merengguk tidak berdaya Pak Teriaknya berlari menghampiri Pak Sarul Melihat luka sayatan di sekujur tubuh Pak Sarul Membuat Pak Jalil merasa heran Bagaimana bisa Pak Sarul yang terseret di atas seru numputan Lukanya sampai separa ini Seperti disayat pisau Pak Bangun Pak Ucapnya sambil menempuk wajah Pak Sarul Berkali-kali Pak Jalil membangunkan Pak Sarul Namun tetap saja Pak Sarul tidak sadarkan diri Dengan terpaksa Pak Jalil menggendongnya membawa ke kubuk Bahkan ia lupa untuk memeriksa ruang dapur Sesampainya digubuk Pak Sarul langsung direbahkan di atas dipan Kemudian Pak Jalil memetik daun merdeka sebanyak mungkin Lalu menumbuknya Setelah daun merdeka itu ditumbuk Ia pun meneteskan serta mengoleskannya di bagian tubuh Pak Sarul yang terluka Cairan dari daun merdeka seketika langsung menyerap Sehingga membuat Pak Sarul mengerang kesakitan Ah, perih Syukurlah, Bapak sudah sadar Tahan ya Pak, sedikit lagi Ucap Pak Jalil sambil meneteskan cairan daun merdeka Tiba-tiba tangan Pak Sarul menahan tangan Pak Jalil Sudah Pak, cukup Aku tidak kenapa-napa Bagaimana bisa Bapak berkata tidak kenapa-napa Bapak tidak lihat Luka-luka yang ada di sekujur tubuh Bapak Tanya Pak Jalil Seketika Pak Sarul menyingkirkan tangan Pak Jalil Dengan tertati-tati Ia pun beranjak ke depan kubuk Apakah sekarang Bapak percaya dengan ucapanku Tanya Pak Sarul Maksudnya Pak Jalil kembali bertanya Sambil berjalan mendekati Pak Sarul Teluh Pandangan Pak Sarul lurus ke depan Melihat kebun yang terhampar luas Pak Jalil tidak langsung menanggapi Dirinya masih mengingat-ingat kejadian yang dialami Pak Sarul semalam Dari kejadian yang dilihat langsung oleh Pak Jalil Sepertinya itu bukan karena teluh Melainkan karena Sudah sore Sebaiknya kalian pulang Ucap Rizal Karena apa Jalil Dan kenapa tiba-tiba kamu menyuruh kami pulang Tanya Indra mendekati Rizal yang masih berdiri di depan jendela rumah Dari berbagai informasi yang Rizal sampaikan Rasanya masih belum cukup bagi Indra Dan sepertinya Indra masih dibuat penasaran olehnya Apa kamu tidak lihat Langit sudah mulai gelap Rizal menolek ke arah Indra Menyingkapkan gorden jendela rumahnya Lalu apa hubungannya dengan kami Seandainya kamu tidak menceritakan tentang Tarso Tanpa disuruh pun kami akan pulang Ucap Indra Sudandra Benar apa yang dikatakan Rizal Sebaiknya kita pulang sekarang Ajak Andris Indra tidak menanggapi ajakan Andris Dirinya masih terus mendesak Rizal Berharap Rizal menceritakan semuanya Apa yang tidak Indra ketahui Berbagai pertanyaan yang Indra lontarkan Seakan membuat Rizal semakin terpocok Dengan singkat Rizal menjawab Karena aku tidak mengetahui sepenuhnya Baik Tapi kenapa ayahmu yang menjadi korban Sementara kita tahu Bahwa yang bersekutu itu adalah Tarso dan adiknya Kenapa Zal? Pertanyaan Indra menunjukkan Seakan tidak puas mendengar jawaban Rizal Tidak ada yang tahu rahasia kecil keluarga Tarso Begitu juga dengan adiknya Kecuali ayahku Itulah sebabnya Kenapa Tarso melarang ayahku pulang? Rizal berusaha menjelaskan apa yang ia ingat Dan ia dengar dari Pak Jalit Cukup jelas Sepertinya Indra mulai memahami arah penjelasan Rizal Tapi ada satu yang membuat Indra masih penasaran Yaitu tentang telur Indra berniat menanyakan hal itu kepada Rizal Akan tetapi begitu melihat wajah Rizal Indra pun mengurungkan niatnya Lalu menghampiri Andris yang duduk di bangku Seketika itu juga Mereka bertiga terdiam Sementara kegelapan mulai menyelimuti Indra dan Andris masih belum pergi dari rumah Rizal Hal itu semakin membuat Rizal khawatir Dengan raut wajah yang begitu cemas Rizal menghampiri keduanya Dan berkata kepada mereka berdua Kalian susah sekali ya diperingatkan Apa harus merasakan terlebih dahulu Agar kalian percaya Sudah pulang Tunggu apa lagi? Indra dan Andris tidak langsung menanggapi perkataan Rizal Keduanya masih terdiam Menatap wajah Rizal dengan serius Apa? Ayahmu diteluk? Tanya Indra dengan sorot mata yang tajam Harus berapa kali aku katakan pada kalian? Aku tidak tahu Rizal mengempaskan kekesalannya di hadapan mereka Apa mungkin? Orgas ini ada yang terkena teluh? Indra kembali bertanya Berharap mendapat jawaban untuk menghilangkan rasa penasarannya Sudandra, ayo Sebaiknya kita pulang sekarang Bisik Andris di telinga Indra Pertanyaan dari Indra seakan membuatnya stres Otaknya merasa diperas untuk berpikir lebih jauh Kemudian Rizal duduk di samping Indra Lalu menyesap kopi yang dari tadi Ia suguhkan di atas meja Kamu ingin tahu Warga sini ada yang terkena teluh atau tidak? Tanya Rizal Tangannya menurunkan segelas kopi yang baru saja diminum Pak Giman Tentunya kamu sudah mengenal dia bukan? Ya Dia orang yang baik Ucap Indra Itu menurut penilaianmu Tapi tidak dengan kenyataannya Bantar Rizal Dulunya Pak Giman hanya pekerja biasa Sebagai tukang kebun Sama seperti Pak Sahrul dan Pak Jalil Setiap harinya Ia selalu di kebun Jarang berinteraksi dengan orang lain Jika bertemu dengan orang lain Ia tidak akan menyapa Bahkan memberi senyuman saja tidak pernah Namun dibalik semua itu Pak Giman memiliki keperibadian yang aneh Selain sikapnya yang dingin Ia juga sering berbicara sendiri Mengenai berita adanya teluh Awalnya para warga tidak ada yang mengetahui siapa pelakunya Selidik demi selidik Dari beberapa orang yang terkena teluh Warga mulai curiga terhadap Pak Giman Bukan hanya curiga Melainkan sempat memergoki Pak Giman Tengah membopong mayat Orang pertama yang terkena teluh adalah keluarga Pak Narto Yakni Pak Narto sendiri Malam itu kemungkinan pukul 9 malam Yang mana pada saat itu Pak Narto tengah duduk seorang diri di ruang tamu Hingga menjelang pertengahan malam Tepatnya jam 11 malam Tiba-tiba perut Pak Narto terasa mulas Semakin ditahan rasanya semakin mulas Bahkan terasa sudah sampai di ujung Lah ada-ada saja malam-malam begini pengen berak lagi Gumamnya sambil berjalan ke belakang rumah menuju perkebunan pisang Singkatnya selesai membuang hajat Pak Narto memutuskan untuk langsung tidur Ia pun bergegas masuk ke dalam kamar Dan menggeser istrinya yang kala itu tengah terlelap Lalu merebakkan badannya di atas ranjang Membolak-balikan badannya mencari posisi yang nyaman Sudah sampai jam 2 dini hari Pak Narto masih belum juga terlelap Matanya terus melirik ke setiap sudut ruang kamar Entah kenapa suasana di dalam kamar terasa berbeda Bukan hanya itu saja Pak Narto juga merasa gelisah Pikirannya melayang-layang memikirkan sesuatu yang semestinya tidak perlu ia fikirkan Apa yang difikirkan oleh Pak Narto Tidak lain dan tidak bukan hanyalah kematian Ya, mati Kematian seakan merongrong di hati dan pikirannya Sehingga membuat Pak Narto merasa gelisah pada malam itu Kesokan paginya, sebelum berangkat ke kebun Pak Narto menyempatkan diri untuk menceritakan perasaannya kepada sang istri Sebut saja Bunati Rasa gelisah dari semalam belum juga hilang hingga pagi ini Setelah menceritakan semua kepada istrinya Pak Narto pun berangkat ke kebun Hingga menjelang siang tepatnya jam 11.45 Di saat Pak Narto dalam perjalanan pulang Pak Narto merasa seperti ada yang mengikuti dari belakang Berkali-kali menoleh Tapi tidak ditemukan siapapun Pak Narto melanjutkan perjalanannya kembali Baru beberapa langkah ia berjalan Tiba-tiba telapak kakinya menginjak buah pinak Hingga menyebabkan dirinya terjatuh Lalu terseret ke bawah tepi Untungnya tidak sampai terjerumus ke dalam jurang Dengan tertati-tati dan berpegangan pada pohon coklat Pak Narto mencoba berdiri Lalu memaksa berjalan dalam keadaan pincang Sesampainya di rumah setelah membereskan peralatannya Pak Narto bergegas pergi ke sumur Berniat membersihkan badan Begitu melepas pakaian Sontak Pak Narto langsung terhenyak Ketika melihat bagian dada Hingga perutnya dipenuhi bintik merah Bintik merah itu seperti kulit yang tertusuk kawat panas Tapi anehnya Pak Narto tidak merasakan apapun Selain rasa gatal Kemudian Pak Narto mengenakan pakaiannya kembali Lalu membasu wajah Membersihkan kedua tangan dan kakinya Setelah itu Pak Narto masuk ke dalam rumah Duduk di ruang dapur Sambil sesekali melihat bintik merah di perutnya Di dalam rumah hanya ada Pak Narto sendiri Sementara anak dan istrinya tidak tahu perginya kemana Waktu sudah menunjukkan pukul 2 siang Pak Narto masih belum beranjak dari tempat duduknya Raut wajahnya terlihat kebingungan Tidak lama kemudian sayup-sayup Terdengar suara langkah kaki menuju ke pintu dapur Pak Narto segera beranjak Bersikap seperti biasa dan berusaha menyembunyikan sesuatu yang terjadi pada dirinya Terdengar pintu terbuka Loh rupanya bapak ada di rumah Ibu kira masih di kebun Ucap Bu Narti ketika mendapati suaminya tengah bersantai Ibu dari mana? Tanya Pak Narto Dari rumah tetangga Jawab Bu Narti Setelah berbincang singkat Kemudian Pak Narto beranjak ke ruang tamu Merasa ada yang aneh Ketika melihat suaminya berjalan terbincang-bincang Bu Narti pun bertanya Kaki bapak kenapa? Tidak kenapa-napa bu Cuma kesemutan Kelamaan duduk tadi Pak Narto sengaja berbohong Agar istrinya tidak bertanya lebih jauh Menjelang malam yang mana pada saat itu Pak Narto sedang meluruskan pinggangnya di atas ranjang Tiba-tiba Pak Narto merasakan ada pembengkakan di bagian paha Sampai keselangkangan Tangan Pak Narto mulai merabah Memeriksa bagian paha Sentuhannya merasakan ada penjolan sebesar kepalan tangan orang dewasa Tapi bentuknya lonjong Perlahan Pak Narto mulai merasakan sakit Sakit yang luar biasa Rasanya urat di bagian paha seakan terputus Seketika itu Pak Narto langsung mengerang Tubuhnya gemetar Nafasnya tersegal seperti berhadapan dengan maut Bunarti yang dari tadi sudah terlelap Mendengar erangan suaminya Seketika itu ia pun langsung terbangun Melihat suaminya berguling-guling di atas ranjang Membuat Bunarti panik Pak, Bapak kenapa? Tanya Bunarti Tanpa sengaja Bunarti melihat bintik merah di bagian perut suaminya Bintik-bintik merah itu mulai mengembang Seperti halnya air mendidih Atau bisa dikatakan seperti daging yang digoreng di permukaan minyak panas Dalam keadaan panik Bunarti masih saja meneriaki nama suaminya Lalu bergegas meminta bantuan tetangga Kebetulan malam belum begitu larut Dan masih banyak tetangga yang belum tertidur Dari pintu rumah hingga pintu rumah lain mulai diketuk Sambil berteriak meminta pertolongan Ada apa bu? Tanya salah satu tetangga ketika mendengar teriakan minta tolong Tolong, tolong suamiku Suamiku mengalami sakit aneh Ucap Bunarti menghibat Beberapa orang berbondong-bondong menuju rumah Bunarti Sesampainya di dalam kamar Semua orang yang melihat keadaan Pak Narto Seketika langsung memalingkan wajah Sulit untuk dijelaskan Intinya tubuh Pak Narto terasa lengket Sementara bintik-bintik merah itu sudah satu bersatu meletus Dari dubur Pak Narto mengeluarkan cairan ketat Berwarna merah kehitaman Bunarti yang melihat anaknya masih terlelap di samping Pak Narto Segera ia pun membangunkannya Dan membawanya ke ruang tamu Orang-orang yang ada di dalam kamar Satu pun tidak ada yang berani mendekat Apalagi untuk menyentuhnya Namun ada satu orang yang memberanikan diri Meminta izin kepada Bunarti Untuk memeriksa keadaan Pak Narto Sebut saja Mang Thohir Seorang pria berumur kurang lebih 40 tahunan Setelah mendapat izin dari Bunarti Perlahan Mang Thohir mendekati Pak Narto Yang saat itu sudah tidak lagi bergerak Tapi masih terlihat bernafas Mula-mula Mang Thohir memeriksa detak jantung Pak Narto Lalu memeriksa bagian punggung Di bagian punggung inilah Mang Thohir melihat luka lebam yang sudah membiru Kemudian Mang Thohir menempelkan telapak tangannya di punggung Pak Narto Seketika itu Mang Thohir dapat merasakan Ada sentuhan lain Yang menarik telapak tangannya Seharian ini Suami ibu melakukan aktivitas apa saja Tanya Mang Thohir Tadi pagi pergi ke kebun Itu pun hanya setengah hari Sorenya dia ada di rumah Jawab Bunarti Jika boleh jujur Sepertinya suami ibu dijelakai orang lain Mang Thohir memerlihatkan luka lebam di bagian punggung Pak Narto Orang-orang yang mendengar ucapan Mang Thohir Seketika ikut membenarkan Iya benar Aku pun berpendapat demikian Lalu Mang Thohir memerintahkan seseorang Untuk mencari ayam jantan berwarna putih Setelah ayam jantan itu didapat Mang Thohir langsung membelah dada ayam jantan tersebut Dan mengoleskan darahnya ke dada Pak Narto Pengobatan seperti ini dipercaya dapat menyembuhkan orang sakit Dan tentunya dengan dibacakan mantra-mantra Ya walaupun tidak sepenuhnya sembuh Singkatnya setelah beberapa jam kemudian Terlihat tubuh Pak Narto sudah ada pergerakan Meski hanya jari jemarinya saja yang bergerak Tapi setidaknya membuat Bunarti menjadi lebih tenang Setelah membersihkan darah ayam di dada Pak Narto Mang Thohir pun izin pamit Begitu juga dengan yang lainnya Keesokan paginya warga mulai membicarakan Mengenai sakit yang diderita Pak Narto Ada juga yang penasaran karena tidak ikut menyaksikan semalam Namun yang jadi pertanyaan Apakah Pak Narto sembuh pada saat itu juga? Tentunya tidak Pak Narto sembuh hanya dalam satu hari saja Itu pun hanya bisa berbicara Dan menggerakkan tangannya saja Sementara bagian tubuh yang lainnya lumpuh total Malamnya kondisi Pak Narto kembali memburuk Bahkan lebih buruk dari malam sebelumnya Mulutnya terus saja mengunyah lidahnya sendiri Dari dalam mulutnya keluar cairan nanah Bercampur darah yang berbau busuk Orang-orang yang didatangkan untuk menyembuhkan Pak Narto Tidak ada satupun yang sanggup Bahkan di antara mereka Ada juga yang jatuh sakit Mang Thohir yang ikut serta dalam penyembuhan Ia pun angkat tangan dan meminta maaf kepada Bunarti Karena tidak bisa menyembuhkan Bunarti hanya bisa pasrah melihat kondisi suaminya Yang sudah tidak berdaya bagaikan mayat Orang-orang yang hadir pun turut berduka Sembari menegukan hati Bunarti Agar tetap tabah Satu minggu berlalu tubuh Pak Narto semakin kurus Hanya menyisakan kulit dan tulang Rambut serta giginya mulai rotok Sementara benjolan yang ada di bagian paha Semakin membesar Sebesar kepalan orang dewasa Meski tidak ada tanda-tanda kehidupan Bunarti masih tetap sabar mengurus suaminya Walau sebenarnya sudah tidak sanggup menghadapi semua ini Tapi hati kecilnya mengatakan kasihan Sebagai seorang istri Memang sudah seharusnya mengurus suami Dikalah sang suami sedang sakit Begitu juga sebaliknya Tepat satu bulan kurang dua hari Ada seorang lelaki yang mengalami kejadian aneh Sebut saja Komeng Salah satu pemuda berumur tua Dari warga desa setempat Yang umurnya kurang lebih 31 tahun Komeng yang gemar sekali mencari ikan di malam hari Pada malam itu tepatnya pukul 23.35 Selesai memancing Komeng menyempatkan diri untuk memasang bubu Di area sungai yang dangkal Setelah memasang bubu Komeng pun bergegas pulang Melalui jalan setapak Serta melewati jembatan penghubung Sebelum sampai ke rumah Komeng harus melewati area pemakaman Karena itu jalan yang paling dekat Bisa juga memilih jalan lain Yang membutuhkan waktu cukup lama Sesampainya di area makam Komeng berhenti sejenak Memilih jalan yang akan dilewati Hingga pada akhirnya Komeng memberanikan diri melewati pemakaman Daripada berputar kembali Lebih baik melawan rasa takut Pikir Komeng saat itu Suara dari langkah kakinya terdengar menyeramkan Ditambah lagi suara burung hantu Yang bertengger di pepohonan Membuat bulu kudu Komeng berdiri seketika Komeng terus saja melangkakan kakinya Sambil membawa pancing di atas budak Hingga sampai di pertengahan Samar-samar Komeng melihat seseorang Sedang menggali makam Perlahan Komeng berjalan mendekat Ingin memastikan siapa orang itu Dan kenapa menggali makam di malam hari Suara ayunan cangkul yang menghantam tanah Terdengar jelas di telinga Komeng Terlihat dari perawakannya Komeng sudah bisa menebak Bahwa orang itu adalah Pak Nartok Suatu pemandangan yang terasa sangat janggal Bahkan membuat Komeng bertanya-tanya Pada dirinya sendiri Bukankah Pak Nartok saat ini sedang sakit? Apa mungkin mataku yang salah lihat? Tiba-tiba Pak Nartok menghentikan ayunan cangkulnya Lalu menoleh ke arah Komeng Sambil melampekan tangan Begitu melihat wajah Pak Nartok Seketika tubuh Komeng langsung gemetar Wajah Pak Nartok hitam legam Seperti terbakar Mulutnya menganggah lebar Lidahnya menjulur keluar Disertai tetesan air liur Komeng hanya bisa mematung Menyaksikan pemandangan yang ada di depannya Seluruh tubuhnya basah penuh keringat Pancing yang ia pegang pun Seketika terjatuh Cukup lama Pak Nartok berdiri Memandang ke arah Komeng Kemudian Pak Nartok menjatuhkan diri Kedalam liang lahat Yang baru saja digalinya Sontak hal itu Membuat seluruh tubuh Komeng mati rasa Apa yang disaksikannya itu Benar-benar membuat saraf otaknya rusak Entah bagaimana caranya Komeng berjalan agar sampai ke rumah Sementara kedua kakinya Sudah tidak bisa digerakkan lagi Singkat cerita Keesokan paginya Komeng sudah berada di rumah Berselimutkan kain sarung Badannya masih menggigil Apa yang dilihatnya semalam Masih menghantui pikirannya Menurut pengakuan Komeng Ia bisa sampai ke rumah Karena Mang Tohir yang menggendongnya Dua hari setelah kejadian itu Tepatnya pada malam Jumat Pukul setengah sebelas malam Pak Nartok menghembuskan nafas terakhirnya Orang-orang kembali berdatangan Memenuhi rumah Bunarti Ada yang mengatakan Kematian Pak Nartok tidak wajar Ya Seperti yang dikelihat Komeng Pada malam itu Mulutnya menganga lebar Lidahnya menjulur keluar Disertai air liur Namun yang paling mengerikan adalah Benjolan di bagian paha Pak Nartok Seketika pecah Menyemburkan darah bercampur nanah Dan disertai ulat-ulat kecil Berceceran diranjang Sebaiknya kita segera kebumikan Pak Nartok sekarang Usul salah seorang warga Dan disetujui oleh warga lainnya Para warga mulai membagi tugas Mengurus jenazah Pak Nartok Menggali makam Serta tugas lainnya Setelah semuanya selesai Jenazah Pak Nartok segera dibawa ke pemakaman Mengingat malam ini adalah malam Jumat Kliwon Dan rasanya waktu sudah semakin larut Warga semakin mempercepat langkah kakinya secara beriringan Sambil mengeraskan suara mengucapkan kalimat La ilaha illallah Sesampainya di tempat pemakaman umum Beberapa warga langsung masuk ke dalam liang lahat Ketika jenazah Pak Nartok diturunkan Tiba-tiba Mang Thohir dikagetkan Oleh seseorang mengintip di balik poncati Meski terlihat samar Mang Thohir dapat mengenali wajah orang itu Namun Mang Thohir enggan untuk menceritakannya Kepada yang lain Dan dengan segera menurunkan jenazah Pak Nartok Kedalam liang lahat Agar tidak memperlambat waktu Setelah selesai memakamkan jenazah Pak Nartok Di saat perjalanan pulang Lagi-lagi Mang Thohir Dikagetkan oleh seseorang Bersembunyi di balik pohon ke pohon lainnya Seakan mengikuti rombongan pengantar jenazah Pak, percepat langkah kakinya Beritahu juga yang lain Bisik Mang Thohir di telinga salah seorang warga Kemudian Mang Thohir kembali melirik ke arah pepohonan Tapi orang itu sudah tidak ada Seakan hilang ditelan kegelapan Sesampainya di desa Para warga tidak langsung pulang Semuanya kembali ke rumah Bunarti Membantu Bunarti membersihkan kotoran bekas suaminya Bau busuk nana bercampur darah Disertai dengan belatung Seakan memaksa mereka memutahkan isi dalam perutnya Walaupun sebagian darah sudah mengering Tapi bau busuknya masih tercium Dari banyaknya orang yang membantu Hanya beberapa orang saja yang masih bertahan Itu pun karena terpaksa Merasa kasihan melihat Bunarti Kematian suami Bunarti sepertinya tidak wajar Setiap kali aku ingin tidur Aku selalu membayangkan Pak Narto ketika dirinya masih sakit Ucap seorang janda tua Bu Risma Sambil menggosok ranjang Pak Narto Tega sekali orang yang meneluh Pak Narto Aku tidak bisa membayangkan Gimana perasaan Bunarti setelah ditinggal mati suaminya Lanjut Bu Risma Sudah sudah jangan membicarakan kematian orang Sebaiknya kita selesaikan pekerjaan ini Agar cepat pulang Ucap temannya Setelah selesai mereka pun izin pamit kepada Bunarti Yang saat itu masih duduk di bangku Merenungi kematian suaminya Singkatnya Satu persatu teman Bu Risma sudah sampai di rumahnya masing-masing Kini hanya tinggal Bu Risma yang berjalan seorang diri Karena rumahnya yang paling jauh diantara rumah yang lainnya Dalam perjalanan pulang Sayup-sayup Bu Risma mendengar suara langkah kaki dari arah semak-semak Dari suaranya terdengar memiliki jeda yang cukup lama Satu langkah berhenti Lalu melangkah lagi Awalnya Bu Risma tidak begitu menghiraukan Tapi semakin lama seakan mengganggu pendengarannya Dan memaksa hati serta pikirannya untuk memeriksa Bu Risma terdiam sejenak Memasang pendengarannya kembali Memastikan ke arah mana suara itu melangkah Tidak jauh darinya Bu Risma melihat selot hitam seorang berjalan membungkuk Dari pundaknya terlihat memanggul sesuatu Perlahan Tanpa mengeluarkan suara sedikit pun Bu Risma berjalan mendekat Setelah berada dekat dengannya Bu Risma dapat melihat dengan jelas Bahwa orang itu sedang memanggul mayat yang baru saja dikubur Bu Risma hanya bisa menelan ludah Berdiri mematung melihat pemandangan itu Seketika pikirannya langsung teringat akan Pak Narto Yang baru saja dimakamkan Tidak diketahui siapa orang yang dilihat oleh Bu Risma Karena wajahnya terhalang oleh sesosok mayat Selain itu Pemandangan Bu Risma juga terhalang oleh kegelapan malam Yang hanya bisa melihat dari warna serta bentuk tubuhnya saja Setelah orang itu hilang dari pandangan Bu Risma Seketika Bu Risma langsung melanjutkan perjalanan pulang Keesokannya Pagi-pagi sekali Bu Risma bergegas menuju rumah Mang Tohir Berniat menceritakan kejadian yang dilihatnya semalam Sesampainya di rumah Mang Tohir Mang buka pintunya Teriak Bu Risma sambil mengetuk pintu rumah Setelah pintu dibuka Mang Tohir mempersilahkan Bu Risma masuk Lalu menanyakan maksud dan tujuannya Maaf Mang Pagi-pagi begini sudah mengganggu ketenanganmu Ucap Bu Risma Semalam waktu dalam perjalanan pulang ke rumah Tanpa sengaja Aku melihat seseorang memanggul mayat Sepertinya itu mayat Pak Narto Lanjutnya Ibu salah lihat mungkin Warga sini kan orangnya baik-baik Ucap Mang Tohir seakan tidak percaya Dengan ucapan Bu Risma Enggak Mang Jelas-jelas aku melihat langsung Tapi tidak tahu siapa orangnya Ucap Bu Risma Mang Tohir terdiam sejenak Lalu mengajak Bu Risma pergi ke pemakaman Untuk memastikan apakah benar Makamnya Pak Narto ada yang membongkar Setibanya di sana terlihat kondisi makam dalam keadaan utuh Tidak ada bekas galian ataupun dirusak oleh orang lain Tuh kan Aku bilang juga Pak Ibu salah lihat pasti Ucap Mang Tohir Tapi Mang Sudah ayo pulang Ucap Mang Tohir memotong pembicaraan Bu Risma Dalam keadaan bingung Bu Risma mengikuti langkah Mang Tohir Entah harus mengatakan apalagi agar Mang Tohir percaya Bahwa yang dilihatnya itu benar-benar mayat Pak Narto Oke teman-teman sampai disini dulu ceritanya Nantikan kelanjutan kisah ini di video berikutnya Agar tidak ketinggalan klik tombol subscribe channel ini Dan nyalakan lonceng notifikasinya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton